Al-Fatihah Tahniah dulu dan Al-Fumabrup ya ISIS atas pencapaiannya sangat luar biasa selama 20 tahun ini dalam membangun tradisi intelektual yang luar biasa, memberikan pencerahan dan sekian banyak produk yang buku dari ISIS sudah kita animati, berikut juga jurnal-jurnalnya. Jadi kami di sini dulu waktu diundang merasa belum pantas diundang sebagai pemateri karena kami betul-betul merasa santrinya ISIS. Kalau pakai stiker WA itu mungkin pakai yang angkat aku jadi muridmu itu. Jadi kami bersyukur bertepatan dengan milat INSIS yang ke-20 dan sekaligus diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit tentang relasi Islam dan sains dalam pandangan Idul Husam. Dan ini sudah kami tulis berbentuk draft dan insya Allah siap untuk disambit ke jurnal. Semoga bisa terbit dan semakin bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Belumnya kita mulai dengan beberapa pertanyaan sederhana. Selama ini kita di sekolah bahkan SD itu sebenarnya sudah belajar sains dengan maknanya yang terbaru tentu saja sebagai ilmu pengetahuan alam, pengetahuan yang spesifik. Nah, yang kita pelajari selama ini adalah tentu teori-teori besarnya, grand teorinya. Karena memang pada taraf tertentu kita hanya dikenalkan dan diminta untuk memahami pada aspek teori itu saja. Termasuk sampai nanti S1 ketika kita belajar sains, belajar ilmu pengetahuan alam, itu adalah bagaimana kita memahami dan menggunakan teori itu dengan benar. Nah, sebenarnya pada tahap berikutnya itu ada tahap metodologi. Jadi, bagaimana seorang saintis itu bisa sampai pada kesimpulannya. Atau kapan kesimpulan itu disebut sebagai kesimpulan yang ilmiah. Nah, itu tentu ada cara kerjanya. Ada logika penemuan ilmiahnya. Yang dalam filsafat ilmu itu disebut dengan logic of scientific discovery. Itu metodologinya. Jadi, tentu antara satu ilmu dengan ilmu yang lain juga berbeda ya secara metodologis. Karena melihat sifat objeknya yang berbeda dan metode yang berbeda. Sehingga parameter-parameter ilmiahnya pun juga berbeda. Nah, lebih dalam lagi sebenarnya selain pada aspek teorinya dan juga metodologi atau bagaimana sains bekerja. Itu sebenarnya ada aspek yang lebih dalam lagi yaitu paradigma dan filosofinya. Nah, dan sekarang kajian tentang paradigma keilmuan, filsafat ilmu itu menjadi kajian yang sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, jadi ini saya kira kajian-kajian seperti ini bagi beberapa orang. Belajarnya memahami teori saja sudah lumayan. Apalagi mempraktekannya atau menggunakannya dalam satu penelitian. Bagaimana kita mempelajari para saintis dalam bekerja dan menghasilkan penemuan ilmiah. Apalagi sampai mengungkap filosofi dibalik metodologi dan kelahiran teori itu. Nah, ini tentu satu kajian yang subyek kajian yang barangkali cukup berat bagi beberapa kalangan. Nah, ini juga yang coba diambil oleh seorang needle blossom. Beliau ini adalah seorang saintis, tepatnya di bidang fisika dan secara spesifik adalah astrofisika. Nah, itu terbitannya sudah sangat banyak sekali, terutama publikasi internasional tentang astrofisika ini. Dan beliau juga pernah bekerja di NASA. Tetapi, sebagai seorang saintis yang tinggal di asli Al-Jazair dan tinggal di Abu Dhabi, dia mendapati fenomena yang cukup menarik. Sekian seminar dia ikuti dan di beberapanya menjadi pemateri. Ternyata sebagian besar itu di Arab ketika berbicara tentang relasi Islam dan sains modern, itu sangat didominasi pada pendekatan justifikasi. Pendekatan mungkin kalau di kita semacam ayatisasi. Jadi, teori-teori ilmiah, penemuan-penemuan saintifik itu, taken for granted, diterima dengan sepenuhnya. Kemudian, kita mencari kecocokannya dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis nama. Nah, ini kecenderungan yang sangat populer, yang bukan saja menghasilkan buku, prosiding seminar, tapi juga video-video yang sangat berada. Sehingga, dengan kecenderungan itu, kita seolah-olah memahami bahwa oh, ternyata relasi Islam dengan sains modern itu ya hanya itu saja. Seperti pendekatan yang sangat dominan, tidak ada lawan, tidak ada banding. Nah, ternyata itu kalau kita pahami, termasuk oleh needle gusom sendiri, sudah banyak yang mengkritik. Sudah banyak yang memberikan pandangan dan memberikan tawaran paradigmatik lainnya, selain pendekatan yang bersifat apologetik atau justifikasi. Nah, ini jadi selain di bidangnya astrofisika, needle gusom ini karena juga belajar filsafat dari bapaknya, yang alumni S3 di Jami'atul Qohiroh, mengambil filsafat. Jadi, perpustakaan pribadi orang tuanya, dan juga dia sendiri, itu sangat dipenuhi dengan buku-buku filsafat, selain juga sains-sains yang berkembang di era dia. Dan sejak kecil sudah dididik dengan bahasa internasional, jadi dia Arab sangat faseh, Inggris secara lisan dan tulisan juga sangat baik, kemudian ditambah beberapa karyanya yang tertulis dengan bahasa Perancis. Dan memang salah satu keluarga yang kaya, ini mungkin juga pelajaran penting bagaimana orang yang pinter itu, kalau juga kaya ini sangat menopang pengetahuan sebenarnya. Biar nggak sibuk mencari dana nahibah penelitian dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimiliki oleh seorang needle gusom. Jadi, bapaknya ahli filsafat, keluarganya banyak yang saintis, termasuk dia sendiri, kemudian punya concern. Bekerja sekian tahun, kok kemudian banyak seminar sains yang bilang begitu. Kemudian dalam hatinya berkata, saya saintis bekerja bertahun-tahun di bidang sains itu, cara kerja sains itu nggak seperti itu. Perkataan kita dalam merelasinya apa yang telah dipaparkan oleh para pemateri di seminar tadi, yaitu dia awalnya begitu. Sehingga lahirlah sekian banyak buku ini, dan juga jurnal-jurnal ilmiah. Selain di zigon ini, zigon itu jurnal of science and religion, jurnal of religion and science. Ini juga sangat terkenal. Nah, di sini kita tahu jadinya gusom punya riset yang cakupannya sangat beragam. Jadi, ketika berbicara tentang relasi antara Islam dan sains, nah gusom melihat tiga ini, apa namanya, cakupannya. Pertama adalah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Islam, yang ini dia sebut sebagai historical approach, dan dia sendiri juga punya riset-riset tentang astronomi. Bagaimana astronomi yang dikembangkan oleh albiruni misalnya. Dan apa bedanya dengan temuan-temuan sebelum dan setelahnya. Nah, jadi yang ditekankan di sini bukan sekedar untuk mendapatkan siapa menemukan apa dan sebelumnya siapa dan setelahnya siapa, tapi lebih kepada riset yang difungsikan untuk sebenarnya ketika para saintis muslim kita terdahulu itu mengelahirkan satu produk keilmuan, itu basis paradigmatisnya bagaimana. Atau landasan aksiologisnya apa, sampai mereka terfikirkan untuk meneliti itu. Nah, itu titik penting dari pendekatan historis. Kemudian dari yang kedua, pendekatan filosofis, nah ini Gusom juga banyak memberikan respon terkait dengan diskusi konseptual, model-model atau pendekatan-pendekatan relasi agama dan sains, secara spesifik Islam. Nah, ternyata pendekatan itu pun tidak satu, sangat beragam. Dan ini mungkin kalau yang sudah banyak membaca tidak akan asing dengan sekian banyak model ini. Pertama adalah model konflik yang menyatakan bahwa agama dan sains itu selalu bertentangan, bahkan bermusuhan. Atau ada yang berpendapat itu adalah independen antara sains punya wilayahnya sendiri, agama punya wilayahnya sendiri, dan keduanya tidak ada kaitannya. Sains tidak berbicara tentang agama, dan agama tidak memiliki objek atau tidak berbicara sebagaimana sains. Atau ada juga yang menawarkan pendekatan dialog atau integrasi. Keduanya berhubungan dan keduanya saling berkaitan. Nah, tapi kemudian perlu dititik-tekan juga di sini, bentuk integrasinya itu ternyata juga sangat beragam. Tidak satu sebagaimana pendekatan justifikasi yang sangat merebak di Timur Tengah tadi. Ternyata dalam integrasi pun juga ada sekian banyak model. Nah, ini yang oleh Gusom disebut dengan philosophical approach. Nah, kemudian satu lagi, tentu sebagai seorang saintis, dia juga banyak sekali melakukan penelitian tentang penerapan-penerapan aplikatif dari ilmu pengetahuan dalam kehidupan Islam. Nah, di sini dia banyak nanti berbicara tentang etika, sains, dan teknologi. Berbicara tentang teknologi berbasis makwasit syariah dan lain sebagainya. Nah, ini pendekatan praktis yang sebenarnya tiga-tiganya ini sudah dilakukan secara langsung oleh Nidal Gusom sendiri. dan bagi kawan-kawan yang akrab dengan bacaan ini tentu sudah tahu ya ini mirip dengan punya siapa. Nanti saja saya sepil ke belakang. Nah, ini Gusom merasa perlu dan merasa penting untuk memberikan gambaran utuh tentang apa itu sains dan bagaimana sains bekerja dan sebenarnya tujuan apa, tujuannya apa. karena tadi orang dengan sangat mudah baik itu dua ya antara menerima secara bulat-bulat tanpa kritik sama sekali bahkan dilabeli dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis nabi atau yang kedua menolak secara mentah-mentah. Pokoknya sains itu produk barat pokoknya sains itu kafir pokoknya sains itu selalu menafikan keberadaan Tuhan dan dunia metafisik dan seterusnya. Nah, ini dua ekstrim yang nyata betul-betul ada dan perlu jawaban dari kita. Nah, jawaban itu salah satunya coba dijawab oleh seorang Miguel Rusom. Nah, supaya menghasilkan relasi yang tepat antara Islam dan sains kita dudukkan dulu apa itu sains bagaimana cara dia bekerja untuk apa tujuannya dan apa itu agama dan unsur-unsur apa saja dari agama yang bisa berrelasi dengan sains terutama sains modern. Nah, ini makanya Gusom menulis ini panjang lebar dulu. Apa itu sains? Nah, pertama yang dia tegaskan adalah bahwa sebenarnya sama dengan cabang atau disiplin ilmu yang lain sains itu mencoba untuk menerapkan kalau dalam konsep ilmu kita ya hidro kushe di haki koti menerapkan prinsip bahwa disebut ilmu itu kalau kita mempersepsikan atau mengetahui sesuatu itu berdasarkan hakikatnya atau sebagaimana mestinya. prinsip itu kan juga digunakan dalam ilmu-ilmu Al-Quran Ulumul Hadith Usul Fik Fikih Tasawuf dan lain sebagainya Nah, dalam sains bagaimana menerapkan prinsip atau konsep ilmu itu kalau berkaitan dengan objek berupa alam semesta bagaimana menerapkan persepsi sesuatu berdasarkan hakikatnya Ini kan satu persoalan tersendiri Nah, jadi sains itu sebenarnya adalah upaya yang tentu juga sungguh-sungguh sebagaimana ilmu yang lain bersifat ijtihadi dan tujuannya adalah untuk memahami dunia yang fisik Jadi bukan dunia yang metafisik atau bukan dunia yang non-fisik itu nanti akan ada disiplin ilmu yang lain Tapi supaya terjadi titik temunya ini perlu kita tegaskan dulu Nah sains itu berusaha untuk mengetahui hakikat alam semesta tabiatnya dan juga hukum-hukum Jadi kita memahami sunatullah ini fenomena apa yang sedang terjadi gejala apa yang muncul kemudian hukum-hukum apa yang Allah titipkan dalam alam Nah ini kan tidak serta-merta langsung ada itu harus ada yang merumuskan harus ada yang meneliti kalau kita kiasikan dengan usul fikir itu kan sama saja secara prinsip usul fikir itu ya sudah ada sejak dulu tapi perlu ada ulama yang memformulasikan mengkonstruksikan kaedah-kaedahnya tentu itu diderifasikan dari ayat Al-Quran dan hadis Alam itu juga sudah ada sejak lama Alam dari dulu sudah ada tapi perlu ada orang yang memformulasikan yang merumuskan dan memberikan pemahaman kepada kita ini namanya hukum apa ini namanya fenomena apa sehingga itu nanti bisa menjadi prediksi kita ke depan ketika ada fenomena yang sama kita bisa menyebut itu dengan istilah tertentu disitu juga pentingnya bahasa nah kemudian tentu saja meningkatkan pemahaman kita tentang Tuhan melalui cipta kemudian ini juga yang bagaimana cara sains bekerja dia bersifat metodis bersifat metodis maksudnya sama dengan ilmu-ilmu yang lain baik itu ilmu agama maupun ilmu sosial ilmu pengetahuan alam pun juga berbasis pada satu metode yang ketat jadi dia karena objeknya adalah alam alam yang fisik maka dia meniscayakan adanya observasi atau pengamatan dan eksperimen nah inilah yang menjadi evidence-nya kemudian karena ia bersifat atau mempunyai ciri konjekter bersifat prediksi atau dugaan yang memberikan prediksi maka dia bersifat sementara juga sehingga pada satu waktu nanti akan ada saintis berikutnya yang mungkin merekonstruksi atau merevisi atau mengkonstruk ulang yang dalam istilah filsafat ilmunya disebut dengan falsifikasi jadi itu hal yang sangat biasa dalam sains kemudian dia dapat diulang karena sifatnya yang tadi dan juga berusaha untuk objektif maka siapapun yang melakukan itu sebenarnya bisa dengan hasil yang sama itu bisa nah kemudian dia ditopang oleh adanya peer review atau tinjauan rekan sejawat nah ini kalau dalam jurnal itu adalah ada istilah korespondensi bagaimana penelitian kita itu dinilai oleh orang lain yang juga ahli di bidang itu itu namanya peer review sehingga kalau dalam penerbitan itu ada reviewer hasil dari penelitian kita itu dibaca ditelaah dinilai oleh orang lain layak atau tidak memberikan kebaruan atau tidak dan kebaruannya signifikan atau tidak nah jadi sampai sini sains itu mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang utuh serta memberikan manfaat untuk manusia itu sendiri nah dia kemudian akan menghasilkan fakta yang bisa diterima oleh kita manusia bahwa misalnya bumi itu bulat dan ia mengorbit matahari dan seterusnya dan semua fakta sains serta menghasilkan teori jadi teori ini seperangkat fakta hukum model yang cocok satu sama lain dan menjelaskan sejumlah fenomena dan pengamatan nah ini akan memudahkan bagi manusia ketika menemukan satu satu fenomena tertentu bahkan pada penerapannya nanti akan sangat memudahkan dalam percintaan teknologi seperti pesawat terbang sebagai teknologi itu kan sangat mempertimbangkan temuan-temuan fisika kecepatan gaya masa dan seterusnya nah ini secara secara umum sehingga oh ternyata sains itu selain teori yang kita kenal ternyata ada cara kerja dibalik itu nah inilah yang disebut dengan logic of discovery mantikul kashfil ilminya seperti nah kemudian kita ke sains modern karena bukan di sini tempatnya untuk menjelaskan apa apa itu sains pramoderen dan apa yang menjadi distingsi atau demarkasi antara sains dengan sains modern itu tentu sangat berbeda tapi memerlukan penjelasan yang cukup panjang barangkali saat suara saya masih terdengar masih terdengar alhamdulillah dengan jelas oke siap nah ini gambaran dari definisi dan ciri dari sains modern dasar empiris yang didalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan atau observasi secermat mungkin kemudian ditopang oleh dasar matematis yang kuat nah ini mungkin yang membuat kita pusing ya ketika belajar fisika belajar kimia itu dasar matematisnya sangat kuat kalau menghafal teori atau bagan-bagan mungkin masih muda tapi ketika masuk rumusan itu mulai sulit menghitungnya yang lama nah itu memang ciri khas sains modern hukum-hukum fisika diungkapkan sebagai rumus matematika nah ini juga sekaligus menjadi penciri dan pembeda antara yang modern dengan pramodern nah kemudian selain itu juga terjadi profesionalisasi dan institusionalisasi kegiatan sains sehingga muncul juga banyak sekali scientific community kemudian itu terkonstruk dalam sebuah formula kurikulum di berbagai level terutama di perguruan tinggi dan ada sekian banyak forum diadakan untuk menyampaikan para saintis itu menyampaikan gagasan dan temuan-temuan terbaru nah tentu nama-nama ini tidak asing ya bagi kita yang sudah belajar IPA sejak SD barangkali kita kenal Copernicus Kepler Galileo Newton Darwin Maxwell Einstein Eisenberg dan lain sebagainya nah kemudian yang menjadi ciri berikutnya adalah filsafat sains itu sangat berkembang di era modern dan itu memang rata-rata para saintis yang sekaligus masuk ke level atasnya bukan sekedar bekerja sebagai saintis tapi juga memiliki refleksi-refleksi mendalam sebagai filosof sehingga sangat berkaitan erat antara sains dengan landasan filosofis yang yang menjadi fundamennya yang menjadi fondasinya nah jadi dengan munculnya sains modern dengan ciri yang di atas tadi itu sekaligus terjadi diskusi yang sangat panjang dan menarik tentang filsafat sains yang bertujuan untuk memberikan dasar kuat atau memberikan dasar tegak berdirinya sebuah sains beserta metode nah ini tentu kita juga tidak asing dengan sekian lama ini yang isu utamanya adalah sebenarnya problem of demarkation kalau dalam filsafat ilmu problem demarkasi itu adalah apa sih yang yang disebut sains itu dan apa yang membedakan dia dengan tidak nah itu otomatis akan membahas secara panjang lebar apa itu sains apa ciri-cirinya apa parameternya dan apa yang non-sains atau pseudo-sains nah sehingga problem demarkasi itu sejak Descartes Bacon Khan Com Carnap kemudian Karl Popper Thomas Kuhn Lakatos Guilty itu inti utamanya adalah membahas demarkasi apa yang ilminya dan apa yang tidak dan tentu itu terjadi perdebatan yang sangat hangat bahkan panas tapi memberikan kita referensi yang sangat melimpah terkait dengan philosophy of science sebagai sebuah literatur keilmuan nah setelah tahu yang begini sains modern itu begitu kita sebagai muslim terutama Nidal Gusum tadi apakah harus diam saja atau memberikan respon juga nah kalau kita menawarkan relasi antara Islam dan sains modern berarti harus bagaimana apakah semudah mencocokkan tadi atau kita harus mau bersusah-susah payah bergerak untuk masuk ke dalam landasan filosofis pengembangan sains itu sendiri harus mengulik paradigma dan mengoreksi metodologi dan seterusnya nah disini sudah tentu memiliki kerumitan sendiri ketika berbicara tentang relasi antara Islam dan sains modern konsulatnya tidak berjalan jadi ini menurut Nigel Duson kita kalau hanya masih berkutat pada pemahaman teori dan bagaimana cara menggunakannya tapi tidak masuk ke relung-relung metodologi dan filosofinya tentu akan sangat sulit memformulasikan sebuah relasi antara Islam dan sains kalaupun itu ada mesti tawarannya hanya pada permukaan saja hanya cetek-cetek saja sedangkan yang kita perlukan adalah relasi yang rasional yang logis tapi juga komprehensif nah ini tentu tantangan kita bersama nah kita lihat disini apa yang ditulis oleh Nidal Busom dalam Islam and Science Past Present and Future Debates Ternyata ada bahasan yang sangat beragam ketika berbicara tentang tema ini ya misalnya ini madhab-madhab atau model-model pemikiran terkait dengan relasi Islam dan Science ternyata sangat beragam dan ini juga memerlukan respon dari kita apa yang misalnya Syed Ahmad Khon katakan tentang Islam dan Science Modern apa yang dikatakan Abdul apa yang dikatakan Faruqi Nasr Prof Nakhwi Palatas Ziauddin Sardar Abdul Salam kemudian kelompok Ijaz Ilmi dan para saintis konvensional seperti Woodboy Tanner Edis dan lain sebagainya nah ini ternyata di bidang ini pun berkenan dengan madhab atau model pemikiran relasi ini itu sudah satu peluang riset dalam relasi Islam dan saint yang serius yang memerlukan waktu dan tenaga juga nanti akan kami gambarkan sekilas masing-masing madhab ini berbicara apa dan bagaimana Gusom respon kemudian kalau berbicara relasi agama dan saint secara umum itu banyak penulis menyebut bahwa peletak dasar wacananya adalah Ayan Barbo seorang fisikawang tapi juga teolog seorang teolog Kristen kemudian banyak menulis isu tentang relasi agama dan saint dalam perspektif mereka akan saja dan temanya hampir sama nah ternyata kita pun dalam tradisi kalam dalam tradisi ilmu kalam itu punya tantangan baru sehingga orang seperti Sibli Nukmani itu menawarkan ilmu kalam yang ini diteliti oleh saudara kami yang disini ikut yang itu kemudian membuat kita berefleksi bagaimana kalam itu selain sebagai kemudian merespon tantangan-tantangan teologis yang sekarang berkembang terutama yang dilahirkan oleh sains modern nah ini juga kajian yang cukup mendalam yang beberapa irisannya dibahas juga oleh Husam dalam theological issues jadi disini ada isu tentang divine action kemudian ada miracles keajaiban mujizat kemudian teori evolusi tapi selain itu ternyata juga ada isu-isu tentang fikih dan etika ketika beririsan dengan sains modern nah ini barangkali tanah yang paling subur antara relasi islam dan sains modern yang barangkali kita kenal karena ini fikih dengan kodoya muasirohnya itu sudah sangat banyak membahas tentang ini nah ini yang juga tidak kalah penting adalah isu-isu etis apa yang etis dan apa yang tidak berkenaan dengan praktek dan penerapan sains modern berikut teknologi yang dikembangkan darinya dan juga apa yang menjadi perdebatan berikutnya berkenaan dengan relasi nah sampai disini kita mendapatkan gambaran yang cukup luas ternyata medan yang bisa dikembangkan terkait dengan relasi islam dan sains modern nah maka disini bisa kita sebutkan bagaimana orang memahami apa itu islam dan apa saja unsur yang ada di dalamnya dan bagaimana ia memahami sains dan apa saja struktur fundamental yang ada padanya itu akan sangat menentukan corak integrasi yang dihasilkan apakah integrasinya pada satu aspek saja atau beragam aspek ini agak lambat ya transisi seletnya nah ini nah ini ada satu gambaran ketika kita memahami islam dan pada aspek apanya dan ketika kita memahami sains dan apa saja struktur fundamentalnya kemudian fokus kita akan kemana kalau berbicara relasi atau kalau kita berbicara integrasi mananya yang bisa diintegrasikan nah ini sudah medan yang cukup luas dan masing-masing ini sudah menghasilkan literatur yang sangat kaya yang bisa kita akses baik itu buku dan jurnal-jurnal ilmiah nah teman-teman pun nanti bisa melihat ya kira-kira kalau berkunjung ke perpustakaan atau bramedia misalnya ada buku yang judulnya islam dan sains modern ketika membaca daftar isinya nah nanti akan kelihat kira-kira relasi yang dia maksud yang apa atau dia memahami islam seperti apa dan memahami sains itu sebagai apa nah itu akan sudah sangat terlihat corak relasi atau integrasi yang dia tulis nah ini contoh yang ditulis oleh Nidal Gusum issues and agendas of islam and science yang ini diterbitkan di zikon tadi yang saya sebutkan journal of religion and science ini free index skopus dan kisatu yang saya nyoba merebitin kisempat saja gagal terus banyak ditolak apalagi kisatu ini PR tersendiri nah ini tulisan menarik juga sebelah kiri ini ada Profesor Usman Bakar dan ini juga menjadi salah satu sub-bub di buku Insis terbitan insis yang berjudul Islamic Science Paradigma Fakta dan Agenda dengan versi terjemahannya nah ini juga menarik mungkin kita baca bagaimana kita mereformulasikan satu relasi yang komprehensif antara agama dan sains dari perspektif kita sebagai seorang muslim nah ini pertanyaannya sebenarnya kan sama which islam which science dan aspek mana yang bisa bertemu kalau di barat ini tadi yang banyak penulis menyebut sebagai sebuah diskursus sebagai sebuah wacana peletak dasar dari integrasi agama dan sains itu adalah Ayan Barbour dan bukunya sangat terkenal When Science Meets Religion Enemies Strangers or Partners nah tapi perlu kita garis bawahi dulu ketika Barbour berbicara tentang religion maka yang dimaksudkan disitu adalah theology jadi yang bisa berintegrasi dengan sains itu apanya nah ini yang dia tekankan adalah teologinya nanti bisa kembali ke slide yang tadi nah sedangkan sains itu yang dia maksud adalah grand theorinya teori-teori besar dalam sains yang sangat mapan makanya ketika dia berbicara tentang sains yang dimunculkan adalah misalnya teori Big Bang dentuman besar teori rancangan ya desain kemudian evolusi dan lain sebagainya itu ada kalau tidak salah 6 topik besar dan ini semacam tipologi dan pemetaan yang mungkin bermanfaat juga bagi kita karena empat pendekatan yang dirumuskan oleh bukan dirumuskan yang diamati dan kemudian ditulis ulang oleh Barbour ini juga kita temui di sekitar kita itu sehari-hari pasti ada saja sekelompok orang yang melihat memandang bahwa relasi antara agama dan sains itu adalah relasi konflik atau relasi independen yang tadi tidak ada tidak ada titik temu tidak ada dialog nah baru dan ini Barbour sudah mereview sekian banyak tulisan dan the state of the arts dalam diskusi ini sehingga dia bisa mengelompokkan misalnya dalam teori Big Bang itu yang yang memandang itu adalah konflik dengan agama siapa saja kemudian saintis yang melihat itu sebagai independen siapa saja kemudian yang dialog siapa saja nah ini tentu berguna bagi kita untuk memetakan dan memisah dan memilah apa namanya terbitan-terbitan ilmiah berikut tokoh-tokohnya itu ke dalam empat pendekatan ini nah tentu yang menjadi tawaran dia adalah yang terakhir ini integrasi nah ini yang perlu dicatat ya kalau berbicara tentang integrasinya Barbour yang dimaksudkan disitu adalah teologi sehingga cara mengintegrasikannya adalah dengan memformulasikan satu teologi of nature jadi doktrin keagamaan itu diformulasikan untuk pemahaman ilmiah yang sudah mapan nah jadi di versi ini masih ada anggapan bahwa doktrin agama bertentangan dengan sains sehingga perlu diformulasikan ulang berdasarkan teori yang ada teori-teori ilmiah yang sangat mapan bahkan menjadi hukum itu dicari implikasi teologisnya kemudian diformulasi ulang teologi baru yang kompetibel dengan teori tersebut tentu dengan tetap memerhatikan teologi tradisional sebagai salah satu sumber nah Barber bagaimanapun membedakan antara teologi of nature dengan natural theology nah kalau ini ya seperti pada umumnya justifikasi tadi teologi akan mencari dukungan atau pembuktian kebenaran agama pada temuan-temuan ilmiah nah sebenarnya Barber juga punya tujuan sama yang membalik itu nah disini nanti sehingga ketika sains bertemu dengan religion itu bukan lagi sebagai enemies bukan lagi sebagai stranger tapi sebagai partner ya dalam bentuk theology of nature nah ini juga kurang lebih sama John F. kami lewati saja nah ini dalam perspektif Islam ternyata pendekatan relasi antara Islam dan sains modern itu juga beragam sehingga banyak tokoh yang memberikan klasifikasi membuat klasifikasi klasifikasi seperti itu nah salah satunya ini klasifikasi yang bisa kita terima diantaranya adalah instrumentalist school atau madhab instrumentalis ketika berbicara antara Islam dan sains modern yang juga di dalamnya terdapat para saintis konvensional dia mengistilahkan begitu nah ini kalau dengan pendekatannya Barber tadi mungkin ini masuk yang independent kemudian islamic science group nah ini pun juga sangat beragam ada disitu dia memasukkan nasr sardar al-faruki mehdi gulsani dan lain sebagainya kemudian ada ages school ini diwakili oleh mauriz buhay bahkan mungkin di beberapa tulisan gusum yang lain memasukkan zagul najar dan hasab el-nabi disitu kemudian ada yang keempat madhab kreasonis nah ini diwakili oleh harun yahya dan ini mungkin yang pendekatan yang sangat akrab di benak kita karena mungkin sejak esri banyak menonton videonya tapi ternyata belakangan banyak yang memberikan tanggapan yang cukup serius nah gusum mengutip tiga ini kemudian nanti memberikan apa namanya kritik intinya pandangan yang pertama ini melihat bahwa sains itu pasti universal berlaku kapanpun dimanapun objektif dan bersifat netral sehingga tidak perlulah ada upaya membangun satu sains dengan embel-embel tertentu karena sains itu objektif netral dan bersifat universal maka maka tidak perlu capek-capek membangun satu sains yang islami atau kalau disini dia tulis Chinese science Indian variants of it dan lain soal tidak penting tidak perlu nah harus kita tahu ya disini Profesor Abdul Salam ini sebagai Muslim asal Pakistan yang sangat ahli di bidang fisika dan pernah mendapatkan Nobel Fisika dan mungkin dia satu-satunya Muslim yang mendapatkannya kita harus akui jasa-jasanya dan teori yang dia kembangkan di bidang fisika tapi juga harus kritis pada pandangan filosofisnya nah ini yang penting karena di antara kritik Gusom bilang begini pendekatan yang disampaikan oleh para saintis konvensional tadi Abdul Salam Professor Woodboy Tanner Edis dan kawan-kawannya itu adalah pendekatan filosofis sekaligus metafisis sudah bahkan teologis pandangan yang seperti itu-itu mereduksi sains itu sendiri karena mengabaikan aspek dan nilai filosofis dan norma serta etika yang dapat diformulasikan dari agama dan secara spesifik Islam jadi seolah-olah Islam tidak ada peran apa-apa ketika berrelasi dengan sains modern padahal agama sebagai tuntunan dan Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pedoman tentu bisa kita rumuskan secara objektif filosofi pengembangan sains yang kompatibel dengan ajaran kita termasuk juga norma dan etikanya nah jadi disini perlu ditekankan bahwa saintis muslim dan berprestasi di bidang sainsnya itu bisa kita terima teorinya tapi memang tetap harus bersikap selektif dan kritis terhadap pandangan filosofisnya terhadap statement teologisnya karena itu bukan lagi di wilayah kesimpulan saintifik itu sah-sah saja kita kritik jadi tidak perlu ragu kita misalnya ada yang mengatakan ente gak ada apa-apanya dibandingkan Abdus Salam yaitu si kawan yang dapat Nobel Fisika ente siapa jadi tidak perlu takut dan itu juga dilakukan oleh Nidol Gusom yang memang juga seorang fisikawan kita pun yang belajar filsafat bisa juga memberikan kritik yang sama nah Gusom memberikan gambaran bahwa ideologi ataupun worldview Islam itu telah memberikan sains dan pengetahuan secara umum satu bentuk khusus jadi kalau kaum muslimin terdahulu mengislamkan cabang ilmu yang mereka cernah terutama setelah karokatu tarjamah dari Yunani ke Arab berinteraksi dengannya ternyata tidak hanya sekedar mengkopi saja atau menjiplak saja tapi ada proses panjang yang disitu worldview bertindak sebagai penyaring sebagai gugusan konsep yang bisa menyaring mana yang kompetibel dan tidak dengan sehingga mereka bisa menundukkan apa yang mereka temukan dari keilmuan di tradisi sebelumnya pada kerangka epistemik Islam nah ini pentingnya juga lagi-lagi mengapa pendekatan sains Islam dengan pendekatan historis tadi menjadi sangat penting sehingga akan mematahkan dengan mudah asumsi-asumsi filosofis para saintis konvensional kemudian pendekatan berikutnya yang mendapat sorotan tajam dari seorang gusom adalah ini ya Syed Hussein Nasr yang menawarkan sacred science atau saintia sakra nah ini gusom melihat Nasr itu terlalu berlebihan dalam kritiknya terhadap sains modern beberapa aspek diterima tapi kemudian menjadi bergerak sangat jauh dengan menolak juga selain menolak pandangan filosofis para saintis ateis misalnya tapi juga bergerak jauh untuk menolak semua teori yang mereka kembangkan nah ini tentu kritik Nasr yang bisa kita terima dan bisa tidak juga dan ini pengamatan gusom yang bisa kita terima dan juga bisa tidak jadi gusom melihat Nasr itu menyebut science modern itu sebagai pokoknya anomali manusia semua penyakit yang berkembang sekarang ini ya gara-gara science modern dan sangat europecentris sehingga dalam satu kutipannya ditulis disini oleh gusom fisika modern didasarkan pada filosofi dan sistem nilai tertentu yang terkait dengan periode spesifik bukan sejarah global tetapi sejarah eropa nah maka dalam rangka mengkritik atau bentuk kritik gusom kepada Nasr tadi gusom membedakan istilah philosophical naturalism dengan methodological naturalism jadi sebenarnya yang dikritik oleh Nasr itu adalah naturalisme filosofis yang dengan kemandirian science modern tapi juga turut memberikan pandangan metaphysis bahwa alam yang selain fisik itu tidak ada nah itu bisa dipisahkan kata gusom kalau naturalisme metodologis tidak sama dia tidak perlu menafikan adanya Tuhan dan unsur-unsur yang non-fisik lainnya tetapi memang secara metodologi ya naturalisme itu maksudnya semuanya harus berdasarkan pada penyelidikan observasi dan eksperimen terhadap objek fisik yang dikaji nah itu sebenarnya sehingga bisa dipetakan bisa dipisahkan jadi menolak naturalisme filosofis tidak harus juga menolak hasil-hasil atau kesimpulan saintifik yang dihasilkan dari naturalisme metodologis jadi ini apa koreksi gusom ya untuk Seth Hussein Nasr jadi intinya metodologi naturalisme itu jika tidak ada penjelasan ilmiah yang muncul dari adanya observasi maka kita tahan dulu jangan langsung percaya nanti akan menjurus pada mitologi misalnya ada fenomena alam tertentu oh ini sepertinya karena Zeus sedang marah roh jahat yang itu sedang beraksi nah itu kalau selama tidak ada penjelasan ilmiah yang berbasis observasi tadi berbasis metodologi sains yang ketat itu jangan diterima dulu karena akan sangat rentan jatuh pada mitos dan metodologis yang itu di mitologis yang itu ditolak oleh sains dan ilmu apapun disini parameter kebenaran dari kesimpulan saintifik adalah bagaimana dia tepat dalam menjelaskan data yang ada serta bagaimana akurasinya dia dalam memprediksi fenomena-fenomena yang bisa di observasi nah ini saya kira catatan yang menarik juga nah ini slide-nya saya pinjem dari dokter samsudin arif terkait dengan ikjas approach yang sangat marah di timur tengah yang sekian banyak seminar dan buku-buku dibaca oleh Gusom tadi sayangnya mengkhawatirkan nah jadi dia asumsi utamanya adalah intinya mencocokkan fakta-fakta saintifik ilmiah atau temuan-temuannya dengan ayat Al-Quran dan Sunanami sehingga pokoknya semua kebenaran ilmiah itu harus diterima apadanya tanpa kritik sama sekali nah itu tentu berbeda dengan tafsir ilmi jadi Gusom itu membedakan antara tafsir ilmi dengan ikjas ilmi kalau tafsir ilmi itu sebagaimana corak tafsir yang lain yang berbasis pada metodologi yang ketat bedanya hanya pada coraknya saja misalnya tafsir itu ada yang coraknya teologis ada yang coraknya fighi jadi penafsiran penafsiran ayat ahkam kemudian tafsir isyari kalau dalam dunia sufi ada apa lagi tafsir adabi tafsir ayat Al-Quran yang menitik beratkan pada keindahan-keindahan bahasa dalam Al-Quran berbasis balagoh misalnya nah sebagaimana corak-corak tafsir yang ada itu kan mesti ada kuwa'idu tafsirnya ada Ulumul-Quran yang harus dipegang itu sama dengan tafsir ilmiah sama dengan tafsir sains yang harus punya metodologi tertentu sehingga hasilnya tetap bersifat ijtihadi ada kebenaran yang bisa diterima dan ada mungkin perbedaan pendapat di beberapa hal sebagaimana corak tafsir yang lain itu sah dan bisa diterima kalau dalam tradisi intelektual sedangkan just approach itu tidak begitu model jadi sains yang ada kemudian mencoba untuk dicari ayat-ayat Al-Quran dicari pembenarannya dari teori-teori ilmiah sehingga seolah-olah ayat Al-Quran itu menjadi satu makna tidak berlapis makna kalau kemudian teorinya gugur itu juga sangat rentan nanti ayatnya juga ikutan gugur tidak sama dengan tafsir sains ini beberapa cat metodologis yang yang ditulis oleh Nidol Busom berkenan dengan pendekatan Ijaz yang sangat marah di dunia Timur Tengah bahkan mungkin juga di Indonesia terima kasih